oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dengar ya jelas ya oke kita satu dua tiga mulai ya oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya mas aing dan mas giman dan teman-teman dari koko nightman oke di kanan saya ada mas halo nama saya rama nama saya Ucup menarik teman-teman dan seperti biasanya yang kita bercerita masalah tanduria hari ini kita membawa bintang tamu questar bintang tamu pertama tanduria oke hari nanti kegiatannya kita wau semai sayur sama tindak tanam tanaman tomat sama terong sambil kita ngobrol-ngobrol santai ditampil makan bakso yuk oke cerita dulu deh koko nightman ini tertempuh kapan terus bikinnya kenapa begini nih semuanya mas dari tahun 2017 kita pengen mencoba untuk berkarya mas ceritanya mas karena kan mungkin sama juga dengan tanduria kan kita pengen menanam karya untuk diri kita dengan cara medianya musik dan semoga bisa tumbuh lah lanjut terus begitu amin amin ya di tahun 2017 oke oke tapi lebih tua dari tanduria kalau tanduria baru tahun 2021 mulainya oh oke oke senior ya ini tuh aku senior ya nuansa apa mas yang pengen dikeluarkan di koko night mas yang membedakan koko nightman dengan band-band yang lainnya ini tuh koko nightman gitu ya kita mencoba untuk tidur dari kita mencoba itu apa yang dikosika apa yang kita linas apa yang kita dengar itu yang kita tuangkan di keringat dikak apa adanya lah ya apa adanya lebih sekitar kita ada apa nih oh pembuhannya kayaknya butuh disiram disiram aja oke apa adanya menarik realitas keseharian yang kita bungkus mungkin menjadi lagu aku ingin hidup sederhana bahagia selamanya dan tak menyesali nah artinya realitas kehidupan sehari-hari artinya lirik-lirik lagu dari koko nightman sendiri memang hal yang terjadi di sekitar koko nightman benar benar sekali benar sekali mas album pertama kita mencoba menangkap memang gantan kenakalan remaja lah dimana kita di waktu itu memang sesuka minum sesuka jawa sesuka jawa sama sekarang sejauh sejauh apa lah kalau muda hidupan remaja lah hidupan remaja biar 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 banget sih lagi dua kali tambah enak tiga kali tak beret tipat kali takut mati awas cepat cepat obat jauhi klinik maksiat jangan terlambat pulang ke rumah pulang pulang terus di album itu kita mencoba doktor pandemi wah parah nih hidupan semakin mendesak kita untuk menjadi gimana nih itu harus sepananya bertahan lebih ke dewasa jadi dewasa ya bentar dua ketika gak dewasa tapi ya sedikit kok sedikit lebih tua sedikit lebih tua kegiatan atau proyek yang kita dilakukan sekarang apa nih masing-masing apa gimana nih secara grup sama masing-masing aja oke amaduh kalau saya baru ini mas karena apa ya bikin planning-planning untuk ke depan lah untuk kepribadian masalah bikin usaha bisnis ada ada di jawa gitu kalau di coconut man masih ini masak lagu baru mungkin nanti ada album baru semoga amin amin kalau saya masih kegiatan sama 100% saya musik jadi masih nulis masih nulis untuk coconut man atau nulis untuk projek-projek yang yang lainnya juga sama apa ya sama mainan pesawat remote merci ya asyad masih sama saya total di musik 100% di musik di musik kita berkaryam di musik saya berkaya dengan adanya kita aku juga bantu dan saya memasuk musik teman-teman juga lagi menarik menarik banget album baru memang direncanakan tahun 2024 ini apa di tahun ini tahun ini tahun ini tahun ini semoga semoga siapa tahun ini pin semoga tahun ini tapi mau dirilis tahun ini atau tahun baru itu bercara lord lord oke teman-teman dengarkan dulu lagunya ya jangan sebelum rilis lagu album baru baru mendengarkan ya karena maksudnya udah mau habis kita langsung habis ini mau nyemai aja ya mau nyemai oke iya iya ini ini apa mas kita mau ini 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 dulu ini ini mas benih-benih tandurian ini paketnya menarik juga ini mas ini kalau ini di belakangnya ada kata-katanya itu mas meskipun jayus kita ini awam masalah gini mas tapi ini sangat sama mas kita juga sama belajar ini sangat menarik salut sama teman-teman tandurian di pakaian jila main modernisasi yang lebih dekat teman-teman masih apa ya dibilang mau dan malu ini segala tuh kalian berani itu gak malu bukan malu namanya melakukan kegiatan ini berbisnis jadi malu kita mas kok kepikiran bikin kayak gini mas ini keren ini maksudnya kalau untuk anak muda kan menarik ya mas karena pakai packagingnya keren bisa belajar kita ya mas out of the book aja sih mas karena memang ya dari memang di konsep untuk anak muda aja memang kita mendefinisikan ulang apa itu kesejahteraan mas mas panggilan berapa ini nomor 5 kayaknya oh gak ada mas ini salah print salah print mas kalau gak bagi cetak ganti ya ini pagoda juga oh ada baca dulu mas baca dulu mas sawi pagoda sehatnya gak ngada asik ini yang mau jepang kailan bro apa itu mas Tuhan menciptakan sawi kailan memang buat kalian sesuai ini ya sesuai kita apa bayam jepang bayamnya para wibu wah ini harus rambat oke dicoba ya oke lak rogul lakul dua-duanya aja nanti ada yang pakai rogul ada yang pakai tanah langsung ini teman-teman lihat nih seberapa prosesnya ya simple kita kita mau menanam apa namanya ini benih ya mas ya benih oke kita coba ya penyakitnya mendadak petani mendadak petani ya judulnya teman-teman buka dulu oke buka aja langsung dibuka dulu mas sobek dulu sobek iya sobek oke iya sampai habis saya main tekan rohnya gak apa gak apa di sponsori bakso sms teman-teman ya di sini di sini di sini di sini hey by the way ini lagi di malang guys oh iya teman-teman jadi tahu kalau dimalang nah kokonet Manin dari Bali teman-teman ya tinggalnya tapi kalau aslinya ada yang dari bolinggo Jepara ya Jepara ayo Aceri apa dulu nih yang pakai rokul dulu dipotong seukuran ini masih ya 2-3 cm makanya gergaji itu mas tolong saya ini namanya apa man ini namanya rokul rokul Mas nggak dipotong sopek langsung aja Mas nggak usah sopek terpotong kalau mas jadi separuh aja ini kayak motong kue guys ini ini tuh segini emang nanti jadinya sawinya juga perbutir-perbutir nih mas kalau berhasil kalau berhasil bukan sofa Mas kok mulai deh sesuai namanya Mas jadinya memang dari batu mineral rokul di hancurkan terus dimanfaatkan jadi batu banyak bayangan tuh sopai bisa jadi ini memang mineral sering dipakai buat penyemayan penyemayan sama kalau di industri apa properti dibakai buat penahan panas-panas insulator ini ini natural berarti memang dia apa dia ada sinetik-sinetiknya ini campuran produk pabrik produk pabriknya ya bahan-bahan natural kenapa rokul karena rokul ini bisa menyimpan kadar air lebih banyak Mas ketika penyemayan daripada tanah kira-kira Mas setahu coconut mine penyemayan itu butuh apa aja kapas bisa pakai apa aja Oh oh butuh apa aja butuh butuh kenapa tapi nggak banyak eh karena tanaman bisa tubuh karena ada bantuan cahaya matahari nah untuk nyumai belum perlu cahaya matahari Mas Oh gitu soalnya kenapa fotosintesis itu untuk apa untuk memasak itu mineral-mineral yang untuk makanan mereka akan kemakan makanan mereka itu udah tersedia di dalam benih mereka di embryo mereka jadi mereka seperti bayi ya sama kayak telur memasak telur jadi nutrisi untuk makanan mereka udah ada di dalam benihnya masing-masing jadi cahaya matahari belum perlu Apalagi kira-kira yang dibutuhkan semuanya air perlu nggak betul air perlu karena memang sinyal untuk benih biar mau tumbuh itu air kalau ada air dia baru mau mulai tumbuh kalau nggak ada dia nggak mau berarti ini kan sebagai media pengganti tanah sebenarnya benar ini media pengganti tanah Kenapa pakai ini karena ini enggak rawan penyakit kalau tanah kan isinya macam-macam sedangkan kalau benihkan sama kayak bayi rewel bukannya kalau kalau di tanah kan nanti ada cacing ada segala macam itu malah membantu apa iya membantu tanahnya ya membantu untuk nutrisi tanah karena nutrisinya udah ada di dalam benih jadi awal-awal nggak perlu nggak apa-apa oh gitu nanti setelah dia tumbuh baru kita taruh di tanah berapa lama biasanya Mas kalau pakai tergantung tanamannya tetap oh gitu ya lamanya tergantung tanamannya estimasi kalau ini mungkin dua mingguan sawi kalian ini ya kalau sawi-sawian kan mungkin tujuh hari enggak oh mantep juga ya sawi kayaknya aku nggak pernah denger iya Mas ya Pakgoda ada pagoda di sini ada contohnya mungkin yang udah ini udah tapi di Jembatan kayaknya oh mereka ini bisa ini ya bisa ini nggak harus ke pasar kayaknya nah kapan ini si semayan ini perlu cahaya matahari saat sudah tumbuh daun sejati apa itu daun sejati Mas Hadid ya daun yang awal pertama kali tumbuh untuk melakukan fotosintesis nah cahaya matahari kan untuk fotosintesis nah ini belum ada daunnya gimana cara dia tapi satu aja kalau ada daun satu aja contoh contohnya kayak ini ya ini udah lagi butuh ini butuh matahari baru butuh matahari itu daun lembaga istilahnya ya awalnya daun lembaga dulu daun lembaga ini adalah daun tumbal untuk dia menumbuhkan daun sejatinya jadi dia tumbal untuk menumbuhkan daun yang sebenarnya tapi yang ini ini daun tumbal ini Mas iya daun lembaga setelah luar apa daunnya dipindah ke tanah ya boleh dari sini dipindah ke tanah langsung sama rok gula nggak apa-apa Oh oke jadi lebih gampangkan airnya itu harus tiap hari siram apa dua hari sekali atau gimana ya karena itu tadi karena benih membutuhkan sinyal untuk tumbuh jadi airnya emang harus terjaga kelembapan harus dijaga harus basah terus ya harus basah terus indikatornya ini bukan berapa harinya Mas tapi ya keperluannya aja dilihat apa masih lembab nih basah nih Oh udah kering ini kan bagi orang yang bener-bener tiap hari ada waktu nih buat buat nanam kalau kita sering keluar rumah boleh bisa orang yang sibuk orang yang makanya pakai rok gula ini enak karena penyimpanan airnya lebih lama lama sama kita bisa menggendangi bagi ini separuh biar untuk kebutuhan air biasa lama beberapa hari tersebut mungkin lah Mas kita nggak punya waktu 15 bulan untuk mengecek tanamannya banyak mas yang nggak ada waktu itu mungkin lupa orang-orang yang lupa emang tergantung niat Mas hahaha karena gini ada banyak orang yang sebenarnya mau pengen nanam-nanam tapi waktunya nggak ada nah solusinya ini mungkin ya yaitu solusinya Mas pakai rokul teman-teman sama apalagi yang kira-kira dibutuhkan si tanam si tanaman saat semai air tadi udah kayak tanah oksigen udara Oh jadi nggak bisa kalau kita banjirin dia kita mau kita banjirin biar kita saya nggak perlu ngiram lagi nggak bisa karena karena oksigen nggak bisa masuk oke kan banjirin oksigen nggak bisa masuk dia nggak bisa tumbuh nggak mau oke harus ada udaranya di atas ya makanya rokul dibuat berongga-rongga tanah pun dibuat berongga-rongga biar si akar bisa tubuh bisa bernafas juga kalian pernah riset nggak sih tentang ini ada dua rokul nih ada dua bibit dua box bibit yang satu kalian siram aja yang satu disiram sama kalian sayang gitu nyanyiin belum kita sih Mas kita belum ronyok masih Mas iya iya so ada temen dulu aku di Bali dia bilang tentang aku ada kebunnya aku selalu nyanyi di sisi kanan selalu main gitar main arah musik nah aku siram dengan sama dengan harinya sama waktu yang sama tapi yang lebih sumbur itu yang sisi yang aku sering main musik itu nggak tahu kenapa aku sih yakin Mas karena kan memang tanaman kan salah satu jenis mahluk hidup Mas karena memang mahluk hidup dia hidup dan ketika kita memperlakukan dia dengan istimewa mungkin dia akan hidup dengan dengan bahagia ada juga penelitian saya baca buku di Secret Life of Plan jadi ada dua tanaman ditaruh di ruangan yang berbeda ruangan satu ini orang-orangnya masuk terus guntingi tanamannya ini menyakiti tanamannya ini terus ada dua tanaman di dalam ruangan itu satunya nggak diapa-apain terus kita sambungin light detector yang pakai sinyal ya terus masukin orang satu-satu ada yang memang nggak pernah masuk ke situ ada orang yang tadi mengguntingi nah pas orang yang masuk ini mengguntingi sinyalnya kuat banget dia takut sama orang ini jadi memang tanaman yang bisa berkomunikasi bahkan saat si tanaman ini dipindah ruangannya nggak di ruangan yang sama dia tetap tahu siapa yang menyakiti tanaman temen-temannya itu iya 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 keren ya keren ya keren ya pokoknya Secret Life of Plan kalau mau baca itu Secret of Plan apa ya itu ya Secret Life of Plan ya Secret Life of Plan ayo sedang dicoba dimasukin ketokun nih ini dilubangi dulu berarti ini dimasukin dulu baru disiram apa ya siram dibasain dulu juga boleh dibasain nanti juga boleh butuh Rok oke lubang-libangnya kayak liat banget ya jadi tubelessnya tubelessnya gusuknya loh bisa udah edit ya gini ya ya iya bagi auto yang lagi pintu coba jadi pintun ga itu nggak mas mangkuknya masuk ke sini mas mat, kamu nggak bisa sama oh iya, iya kira di ujung lagi mat, bisa ulas ini kak yang seperti ini ini ya udah taruh dulu yuk mau kemas? bisa seperti ini mas bisa seperti ini belum bisa seperti ini mas ini ya yuk, mari makan pak iya iya wah, karena mana ada saw, Suki hehehe saw ini aku berasa ya nah ini kalian mendapatkan bibit-bibit ini dari mana mas? ada yang dari lokal ada yang memang kita re-pack oh gitu ada yang dari lokal ada yang kita re-pack bisa kalian bikin sendiri mas? maksudnya pembenian sendiri? bisa kalau ada lahannya sebenarnya ini aja nah ini jen kita dipinjemi kita pinjam wakaf wakaf jadi yang kita cerita kalau kita lagi bikin ini yang dikasih tentang menanam terus pakai aja mas katanya pakai aja tanahnya papak ini tadi disempot loh oke udah dibolongi ya teman-teman ya oke nanti masuknya sekitar 3 kali diameter terkecil dari benih terus kira-kira aja lah yuk jadi 3 kali diameter terkecil dari benih tuh kucili gitu ya nah yuk, sebenarnya lembuk lagi nggak apa-apa oke aku bener yakin aku iya maksudnya itu untuk kalau misalnya sampai nanem mangga habukat kan gede-gede iya setelah apa ini ya 3 kali diameter terkecil dari benihnya itu oke satu lubang satu mas? sebenarnya tergantung sama tanamannya kalau sawi kan pas tumbuh kan di mekar jadi satu kalau kangkung kan memanjangnya satu lubang tujuh nggak masalah yang ini yang ini masih kecil ya yang belum mana? iya perbaris, perbaris naik ke atas kamera bisa dilihat wah pokoknya tadi harusnya gini-gini gitu kontenera ya mendidik gini hahaha mendidik teman kok ngarak ngopi ngarak ngopi tuh aduh sejajah apa sholat maghrib sampai titik ini rasanya gimana mas? perasaannya karena ini hal baru ya menyenangkan mas otomatis iya nanti kalau tumbuh tambah menyenangkan lagi mas oh iya iya bener sih nanti kita update lah insya Allah mas iya tanamannya di tag ya mas ya iya mas siap garuku cilik-cilik ya ini saya lebih banyak yang lihat yang gak kayak kabar lagi itu 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 kan gak harus semua tuh iya mas gak harus semua kalau ini panen kabari rek yuk kalau ini tumbuh tak kabari mas hehehe karena kita setiap sore kan ada Romusa teman-teman ya oh iya update teman-teman ini sore punya apa sudah berapa bulan gak update kita ada program baru teman-teman namanya Romusa kita bertanam setiap sore bersama-sama termasuk nanti Romusa jadi tanam paksa tanam paksa teman-teman yang jadi akuntan yang jadi produksi yang jadi packing semuanya nanam semuanya nanam paksa untuk menanam ketika sejarah bisa ditertawakan weh jangan masuk kamera hahaha ya nanti teman-teman yang update Romusa ya ini nanti di update teman-teman ya tanamannya dari coconut man sawi-sawi kali ini urung loh ini ini konsol nih konsol dua konsol sini mas pake pake ini mas kandil-kandil gini di tanganku yuk set tapi teman-teman udah pernah nyamai belum? aku tau nyamai apa kemarin? aku kemarin aku nyoba tomat cabai terus terus ke mas pake apa kok bisa pasang monggo 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 apa ini yang bisa buat di rumah lah kayak makan dengan sehari-hari sambal lapal buat sambal apa-apa monggo mas udah itu keluar daun ya keluar daun pas aku lagi sibuk-sibuk lupa aku siram oh iya 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 akhirnya hilang, 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 hilang take up ya hahaha ya semoga yang ini tumbuh lah mas ya amin, 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 amin kalau ketua suku kita setiap nyamai mesti berdoa mas iya iya karena ini sakral juga ya mas ya ada ini kan kayak kita memulai kehidupan baru wuuuuh di Bali itu juga banyak yang jual model-model gini jadi di toko-toko semoga elek dan gitu ya bismillah, bismillah ya bismillah oke udah nyamai mas kira-kira penting gak sih temen-temen tau caranya nyamai dan ilmunya opo penting penting karena ini kan apa namanya start awal kan kalau misalkan kita start awalnya salah takutnya gak tumbuh kalau misalkan udah tau riput gak mas enggak penting mas untuk generasi yang sekarang ini balita gadget itu kayaknya mereka harus tau sih tentang hal ini karena penerus siapa lagi nanti kalau gak tau iya oke temen-temen kokonetman aja nyamai masa kamu enggak huh cupu apa kamu aku aku semai semain dong semai enak juga oke next kita mau ngapain kita mau pindah tanam jadi ini kan nanti tumbuh nah kalau sudah tumbuh jangan sampai telat mataharinya kalau telat dia nyari matahari akhirnya dia tumbuhnya kutilang gurus tinggi langsing karena dia mencari cahaya iya karena dia mencari cahaya jadi nutrisi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan daun dan lain-lain dihabiskan buat mencari cahaya ke atas oke gimana itu ayo kita aku agak melenceng dikit pentingnya sayur kehidupan buat pencernaan dan lain-lain untuk manusia nutrisi Allahu Akbar ya itu mas bener jawabannya mas ucup nih nutrisi-nutrisinya kan kita manusia perlu nutrisi yang mencukupi mas dari daging dari semua sayur nah kan ada teknologi gula mas itu kan nanti bisa diproses yang lain dicampur sama buah sama susu kamu tandur sayuran tepung namanya ya berarti mas Rian ini gak suka sayur tapi ganem suka mungkin ya ganem suka gak masalah masih tanduria ya ini tandurian sebaru temen-temen oke hehehe hehehe gak pindah gak makan hahaha cuma masuk sekte baru gitu mas ya nanti ini ditutup mas soalnya untuk menjaga kelembabannya oh iya kan gak boleh banyak-banyak itu kan apa cahaya kalau kena matahari ya nanti tempat kering nanti iya iya nanti gak apa-apa kena matahari kan jadi siap seri-sering ngiram aja kan jadi yuk abis ini ngapain ini kita pindah tanam pindah tanam bagaimana mas toko netmes telah nyoba nyemai dan menanam media tanam pindah tanam sangat menarik karena belum pernah melakukan hal seperti ini dan kayaknya hatiku mulai agak-agak menyenangkan mas menyenangkan ini hal baru menurutku sih aku belum pernah sebelumnya aku udah pernah tapi sekarang aku lebih tahu oh ternyata ada tekniknya yang bener kayak gini gitu lah ada maksudnya lah ya ada maksudnya step-step yang harus di harus tahu butuh air seberapa kapan harus dibindah ke tanah butuh matahari apa enggak dan lain-lain tapi sebetulnya sebenarnya kalau aku punya tanah kayak gini di rumah juga memotivasi aku juga mas masalahnya itu belum punya kita nggak ada space-nya mungkin mungkin motivasi kita harus punya tanah dulu ya kan terus ini buat teman-teman yang nonton ini pengen belajar hal ini bisa mas follow instagram kami mas di tanduria kita memang free konsultan teman-teman follow tanduria dot ko nah kan ya ada iklan ini nggak apa-apa wis ya nggak apa-apa wis iya closing langsung aja pesen-pesen buat para tandurian yang nonton dirumah untuk para tanduria salam kenal dan tetap lanjut mandu mungi jawaban bumi semangat ngaldur mantap jangan malu jadi petani oke nah ini teman-teman ya terima kasih jangan lupa follow kokonetman juga teman-teman dengarkan lagunya ada di spotify ada di youtube dan berbagai platform yang menyediakan itu oke akhir kata dari kita jangan mati sebelum bertani terima kasih assalamualaikum